Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kawan di video kali ini saya mau membahas ciri-ciri burung awar-awar sedang sakit atau mengalami gejala sakit ya kawan langsung saja kita buka ya untuk burung awar-awar lolon sendiri itu mulutnya itu kalau sehat warnanya merah kepudaran atau merah pucat ya kawan itu itu keadaan normal sehat ya kawan merah pucat sedangkan yang burung awar-awar yang tidak sehat yang seperti ini ya kawan mulutnya bisa kita lihat ya ini warnanya putih ya agak pokoknya warnanya putih bukan bukan seperti agak kemerahan dikit enggak justru warnanya putih ya kawan kalau teman-teman belum pernah megang awar-awar ya itu burung sehat pasti teman-teman kira itu burung sakit padahal itu burung sehat soalnya warnanya kayak kayak burung sakit ya tapi kalau yang sakit itu warnanya putih ya ada perbedaannya kawan-kawan nah untuk untuk menangani seperti ini teman-teman enggak perlu obat ya kawan-kawan dengan catatan ya kawan-kawan ini kalau burung masih mau kita loloh ya seperti ini masih itu itu paling masih gampang ya kawan-kawan itu gampang enggak perlu obat nah cara pemulihan burung seperti ini kita harus pakai ef yang yang bagus ya kawan efnya harus banyak seperti ini ya ini fur fur campur kurutong misal jangkrik jangan puluh jangkrik ya kawan soalnya kalau puluh jangkrik tanpa ada furnya itu biasanya cenderung malah jadi mencret ya kalau burung kondisi kurang sehat seperti ini ya nah gejala seperti ini burung seperti ini biasanya pertama kurang ef bisa jadi burung akhirnya nggak sehat yang kedua faktor suhu ya kawan-kawan kadang burung kedinginan bisa juga mengakibatkan burung sakit seperti ini terus kalau bisa burung seperti ini makanya jangan terlalu kenyang-kenyang yang penting kita seringlah pokoknya sesering mungkin ngasih makan tapi jangan jangan kenyang-kenyang terus habis dikasih makan ya kita jemur tapi jangan terlalu lama-lama ya kawan kalau burung sakit pokoknya jangan lama-lama tergantung panasnya matahari ya kalau masih diantara jam 7 5 menit nggak masalah 5 menit sampai 10 menit nggak masalah tapi kalau ini kan udah siang ini nggak perlu lama-lemas bentar aja intinya burung masih tetap kena sinar matahari cara membiarkan cepat pulih dari sakitnya ya kawan ya pokoknya nggak sampai manggap ini udah agak manggap tadi udah pokoknya jangan terlalu lama-lama justru malah bikin burung tambah sakit ya ntar cukup sekian video saya kali ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan silahkan kekal